Intro Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih Shalom Apa kabar semuanya Semoga semua mengalami sukacita Kalau sukacita bagikan kepada kiri dan kanannya Yang suami istri pada pasangannya Yang anak-anak pada teman-temannya Selamat hari perkawinan Untuk pasangan masing-masing ya Dan berikan salam untuk yang muda Selamat memperingati hari orang muda sedunia Saudara-saudara terkasih Hari ini kita merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam Perayaan ini mengingatkan kita bahwa Sejak dunia di dunia ini Saat ini Kita memiliki Raja yang kita kasihi dengan Sepenuh jiwa, sepenuh hati Sepenuh kekuatan, sepenuh akal budi kita Dalam hidup kita sehari-hari Sebagai suami istri, sebagai anak-anak Sebagai orang muda Yang berjuang Tuhan Yesus Kristus bukan hanya Raja yang kita percayai menjadi penyelamat kita sekarang Tetapi juga Sepanjang masa Dan akan mencapai puncaknya saat Tuhan Menambahkan kemuliaan sepenuhnya kepada kita Pada waktunya gelap Kristus Raja bukan Raja politik yang haus kekuasaan Raja yang kejam Seperti biasanya para pemimpin bangsa-bangsa ini Yang sering Menguasai dengan tangan besi Dia Raja penyelamat Yang mengorbankan nyawanya sendiri Demi keselamatan kita Maka Dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Raja yang lemah lembut Dan rendah hati Datanglah padaku dan belajarlah padaku Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang kerajaan ini Kerajaan Yesus Kerajaan Kristus Tadi kita mendengarkan situasi yang dialami Yesus Setelah ditangkap di Getsemani Dia diarak ke tempat Pilatus Dihina dibawa ke hadapan penguasa di Adili Di Fitnah Sebagai orang yang berusaha merongrong kekuasaan politik Untuk menjadi Raja orang Yahudi Seperti Raja bangsa-bangsa pada umumnya Maka Pilatus mengadakan pemeriksaan Dan dalam interogasi Pilatus dua kali bertanya kepada Yesus Apakah dia seorang Raja Dan Yesus menjawab bahwa kedudukannya sebagai Raja bukan dari dunia ini Kemudian dia menyatakan Kamu mengatakan bahwa aku adalah Raja Untuk itulah aku datang Jelas dari seluruh hidupnya bahwa Yesus tidak memiliki ambisi politik Seperti difitnahkan oleh orang-orang Yahudi dan disampaikan pada Pilatus Kita ingat bahwa setelah penggadaan roti Orang-orang berusaha untuk menyatakan Yesus sebagai Raja Karena yakin Yesus akan membangun kembali kerajaan Israel Tetapi bagi Yesus Kerajaan Allah adalah sesuatu yang lain Dan tentu saja tidak dicapai Dengan pemberontakan Dengan kekerasan Dengan kekuatan senjata Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus kemudian Mengundurkan diri seorang diri berdoa Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memperlihatkan pada Pilatus Bahwa para murid-muridnya Tidak ingin membela dia Dia berkata Jika kerajaanku dari dunia ini Hamba-hambaku telah melawan aku Maka aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi Tuhan Yesus ingin membuat Pilatus Dan semua orang mengerti bahwa di atas Di luar kekuasaan politik Ada kuasa lain yang bahkan lebih besar Yang tidak dapat diperoleh Dengan cara-cara manusia Cara-cara kekerasan Cara-cara pemberontakan Cara-cara tangan besi Yesus datang ke bumi sebagai firman Allah yang menjadi manusia untuk menjalankan kuasa ini Yaitu dengan kasih Dengan memberi kesaksian tentang kebenaran kasih Kebenaran ilahi yang pada akhirnya Merupakan pesan injil yang pokok Allah adalah kasih Dan Tuhan Yesus ingin membangun kerajaan kasih damai Mewujudkan perdamaian di dunia Dan inilah kerajaan yang Yesus rajai Bukan kerajaan kerajaan Indonesia Bukan kerajaan politik Seperti kerajaan bangsa-bangsa di dunia ini Tetapi kerajaan kasih dimana orang mengasihi dan mentaati Allah dengan saling mengasihi Oleh karena itu tadi dalam pembukaan saham mengatakan Keluarga-keluarga kita, tempat-tempat kita diutus dan berkarya adalah wujud nyata kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari Allah yang meraja dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam karya dan perutusan kita Dimana kita saling mengasihi dan menjalankan hidup dan perutusan dengan kasih Dalam membina orang-orang muda kita dengan kasih Sehingga orang-orang muda kita menjadi masa depan keluarga-keluarga Masa depan gereja yang mewujudkan Allah yang meraja, Allah yang mengasihi Kerajaan politik seperti kita saksikan dalam sejarah Yang didirikan di atas dasar kekuatan senjata, kekerasan, pemberontakan itu rapuh Dan pada waktunya akan runtuh Anda sekalian sudah bisa memikirkan manapun Entah kerajaan Mesir, kekaisaran Mesir, kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, Mesopotamia, Babylonia, bahkan Sina Semua runtuh Namun kerajaan Allah didirikan atas dasar kasihnya dan ditanam di dalam hati Memberikan kedamaian, kebebasan, dan kepenuhan hidup kepada mereka yang menerimanya Kita semua menginginkan kedamaian, damai sejahtera Kita semua menginginkan kebebasan, dan kita menginginkan kepenuhan hidup Biarkan kasih Allah merajai hati kita Biarkan Allah mengasihi dan merajai keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas kita Dan kita mentaati kendak Allah untuk mengasihi dia dan mengasihi sesama kita Maka Anda, keluarga, komunitas, dan tempat hidup Perutusan kita akan memperoleh kedamaian Kita akan memperoleh kebebasan Dan kita memperoleh kepenuhan hidup Di mana gereja katolik tidak bisa hidup Biasanya tidak ada kebebasan Tidak ada kepenuhan hidup Tidak ada damai Ada anak yang pindah iman Lalu dibunuh Pindah iman Lalu disingkirkan Diusir Hari ini kita Bersama Tuhan Men syukuri Relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus Relasi rakyat dan rajanya Seorang raja yang dengan sabdanya, teladannya, dan hidupnya yang dikorban dan dikayu salib menyelamatkan kita Dari kematian kekal Kristus raja semestala menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat Karena tidak tahu kebenaran Kebenaran maka hidup dengan kekerasan Kristus raja berikan terang hidup Kristus raja berikan terang hidup bagi manusia dan kita semua yang dirusak oleh keraguan Kecemasan Ketakutan Dan pencobaan hidup sehari-hari Kita tidak boleh lupa bahwa kerajaan Yesus Kristus bukan dari dunia ini Bukan seperti kerajaan-kerajaan dunia ini Tuhan Yesus akan memberikan makna baru Bagi kehidupan kita Saat kita tidak mengikuti Cara kerja raja Bangsa-bangsa dunia yang sering kejam Dan memerintah dengan tangan besi Kadang-kadang Menyalahgunakan konstitusi Dan perundang-undangan Kadang-kadang memakai sprindik Untuk mengancam orang Bersama Bunda Maria Mari kita menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai raja kehidupan kita Dan menyebarkan kerajaannya Dengan menjadi saksi kebenaran Yang adalah kasih Kebenarannya adalah Kalau kita hidup dalam kasih Sayang mengasih Kita akan hidup merdeka Kita akan mengalami Kepenuhan hidup Tanpa kasih Kita akan mengalami Kekosongan Dengan keyakinan itu kita lanjutkan Perayaan syukur kita Atas relasi kita Sebagai rakyat Dari Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam Terima kasih Terima kasih.